Pada tutorial kali ini saya akan memberikan sedikit panduan untuk mengakses e-learning dan mendapatkan bantuan jika mengalami kendala. Langkah pertama yang harus dilihat pada pojok kanan atas ada fill username dan password untuk masuk ke sistem e-learning ini. Masukkan username dan passwordnya kemudian tekan tombol yang warna hijau. Jika mengalami kesalahan seperti ini dalam login ulangi lagi pastikan bahwa username dan password yang Anda masukkan itu benar. Apabila lupa maka yang harus Anda lakukan adalah mendapatkan akses password kembali. Caranya di bagian bawah itu ada sebuah link lupa nama pengguna dan password Anda. Klik link tersebut akan dibawa kepada halaman password yang terlupakan. Di sini ada dua pilihan cari berdasarkan nama pengguna kemudian cari berdasarkan alamat email. Tidak perlu dua-duanya pada fill ini dimasukkan cukup salah satu saja. Sebagai contoh misalnya dalam recovery password ini saya masukkan user di sini salah satu user. Kemudian cari sistem akan melihat di database apakah user tersebut terdaftar atau tidak. Jika username atau alamat email yang diberikan benar maka seharusnya ada email yang dikirim dari sistem ini. Kita cek ke webmail. Oke kita akan cek ke webmail apakah ada atau tidak. Email yang diberikan. Oke perhatikan disini ada email yang diberikan dari sistem. Kita copy link yang disediakan port.passwd ini. Kemudian ya salin copy pada tab baru pastikan kemudian enter. Oke disini perhatikan untuk penyetelan kata sandi yang baru. Dengan akun ini perhatikan persyaratannya. Minimal 8 karakter setidaknya ada 1 digit, 1 huruf kecil, 1 huruf besar, 1 karakter non alfanumerik. Ini strategi Anda dalam membuat kata sandi silahkan mengikuti aturan dari sistem yang mudah diingat tapi susah ditebak. Oke. Saya akan coba untuk masuk mengganti sandi. Oke. Simpan perubahan. Nah selanjutnya masuk ke halaman. Kalau misalnya password pertama dan password kedua benar. Oke itu langkah pertama jika mengalami kendala untuk akses akun ke sistem e-learning. Langkah yang kedua. Kalau memang benar-benar tidak bisa masuk ataupun di email tidak terdapat balasan seperti ini. Cek di spam, box spam di Google. Cek di tab-tab yang lain untuk memastikan ada email. Dari noreplay at sc.it.ac.id. Oke. Langkah berikutnya. Yang kedua kalau memang tidak ada email ataupun ada kendala di sistem. Bisa menggunakan bantuan helpdesk. Pada bantuan helpdesk ini. Kita akan merequest atau membuka sebuah tiket. Jadi helpdesk ini menggunakan sistem ticketing. Langkahnya adalah dengan open a new ticket. Pada button ini di klik. Masukkan email yang benar. Contoh. Masukkan misalnya nama lengkap. Pada pool name. Untuk phone number ini adalah opsional. Kemudian berikutnya pilih help topic yang sesuai. Misalnya tadi dari e-learning terkait dengan akses login. Tiket detail akan ditampilkan. Kita akan mendeskripsikan isu apa sih yang menjadi kendala kita. Misalnya isunya adalah tidak bisa login ke e-learning. Pada bagian deskripsi ini. Tolong untuk memasukkan data yang jelas. Alasan yang jelas. Sehingga memudahkan tim dari helpdesk. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan Anda. Oke. Kalau misalnya mahasiswa. Tolong jangan lupa untuk sertakan. NIM. Mungkin dengan alamat email yang benar. Dan nama lengkap. Untuk memudahkan pengecekan admin. Begitupun untuk yang lainnya. Selanjutnya kalau misalnya ada kendala. Punya screenshot. Ataupun punya bahan. Bisa disertakan langsung. Dengan drag and drop. Ke bagian part sini. Atau dengan choose them. Pada link. Atau pada link choose them ini. Itu bisa ditambahkan. Itu sangat membantu dari tim helpdesk. Untuk meresolve permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya adalah create ticket. Klik tombol create ticket. Sistem akan menerima ticket Anda. Dan perhatikan statusnya sukses. Dan ticket dibuat. Ada nomor ticket yang kita dapatkan. Nomor ini random dari sistem. Ini contoh nomor yang kita dapatkan. Oke. Ini nanti akan ada ticket yang masuk ke kita. Ke email kita. Selanjutnya kita tunggu balasan dari tim helpdesk. Untuk menyelesaikan permasalahan yang kita submitkan. Selanjutnya bagaimana melakukan pengecekan status ticket. Untuk pengecekan status ticket. Langkah yang harus dilakukan. Ke menu cek ticket status. Kemudian. Kita masukkan email. Yang sudah kita masukkan beserta ketika melakukan open ticket. Masukkan ticket numbernya. Kemudian. Kirim email access link. Oke. Kirim email access link. Oke. Ini sudah terkirim. Statusnya sukses. Langkah kedua. Jadi ada dua opsi untuk cek status ini. Dengan meminta access link kepada tiket yang dimaksudkan. Atau yang kedua. Anda bisa melakukan register account ke sistem ini. Sehingga Anda bisa sign in ke sistem ini. Anda bisa sign in ke sistem ini. Untuk melihat tiket-tiket apa saja yang pernah Anda buat. Jadi historisnya akan ada di dalam sistem ini. Oke. Kita contohkan tadi yang merequest tiket. Ini ada akses yang direquest. Perhatikan di sini. Ada link yang diberikan. Kita salin link ini. Kemudian kita coba paste kan. Di browser. Nah. Perhatikan di sini statusnya. Statusnya masih open. Kemudian. Ini adalah pesan kita. Kita juga bisa menambahkan pesan kembali. Untuk memperjelas. Terkait misalnya permasalahan kita. Nanti agent dari tim hubdesk akan membalasnya. Demikian untuk bantuan kalau mengalami kendala di dalam e-learning. Helpdesk ini juga tidak hanya untuk e-learning saja. Mungkin ada beberapa permasalahan terkait IT di portal akademik. Infrastruktur IT ataupun di e-library. Itu bisa dimasukkan ke helpdesk ini. Jangan lupa untuk lihat di panduan helpdesk ini. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan aplikasi helpdesk ini.